selamat menikmati di daerah Tarahan ini mau ke arah panjang banyak hal yang perlu diwaspadai disini ya untuk para raider terutama yang touring lintas Sumatera karena ini dari Bagauni sampai ke Banda Aceh ini ya lintas Sumatera pertama tidak semua itu menggunakan median jalannya kalau pas padat terutama kalau sudah truk berbaris kita mau nyarifkan mesti lewat sebelah kanan ngambil jalan kanan itu sering berbahaya sekali disitu ya jadi tidak tidak semua ada median jalannya ini fakta pertama yang perlu diwaspadai dan itu dari Bagauni Bagauni sampai ke Banda Aceh sana ini kalau pas padat ada truk berbaris 3-4 gitu kita mau nyalip kan mesti ngambil ke kanan ini kan ngambil jalan nurang itu sering sering berbahaya sekali apalagi kalau motor motor kan kurang begitu diperhatikan oleh mobil-mobil besar itu ya mereka laju-laju aja itu yang pertama perlu diwaspadai teman-teman rider yang moturing ke lintas Sumatera tidak seperti di Jawa di Jawa itu truknya pinggir semua di sini truknya kadang tidak mau pinggir dia di tengah juga di sini nih kawasan industri banyak sekali ya sehingga ini fakta yang kedua ya ya lalu lintas kendaraannya ya dan khususnya pas jam keluar pabrik itu ya karyawan keluar itu itu ramai sekali ya itu jam-jam sore biasanya ya jadi waspada kalau pas dapet sore atau pas pagi mereka masuk itu itu di depan-depan gerbang pabriknya itu yang suka ramai sekali ya kelihatannya kalau pas hari jam-jam biasa gini ya ini sepi apalagi ini hari hari libur ya hari minggu libur jadi sepi ya padahal biasanya ini kan banyak sekali pabrik-pabrik besar ya industri macam-macam ya dan sebelum di sini masuk kepanjang juga di pasir putih itu tempat wisata laut kalau pas libur juga ramai sekali ini beberapa pabrik besar di sini saya juga tidak tahu ini pabrik apa saja tapi di sini lah kalau pas jam-jam tertentu itu padat jadi kalau pas yang jalannya kencang ya untuk masuk ke tarahan panjang waspada saja pelan-pelan saja karena di sini banyak sekali yang kondisi wilayahnya berbeda banyak industri sehingga truk-truk kontainer itu apalagi di sini juga dekat pelabuhan jadi truk-truk kontainer itu banyak sekali yang belum subscribe mohon bantu ya subscribe biar kami bisa menyusul teman-teman yang lain-lain ini aktivitas masyarakat ini sudah masuk ke sudah mau panjang ini ya di sini juga ramai sekali aktivitas masyarakatnya sering nyebrang-nyebrang gitu di jalannya itu karena mereka usahanya ya di pinggir-pinggir jalan di situ kalau ini masih di nah ini kan pabrik-pabrik besar di sini banyak berderet kita tidak tahu apa-apa karena tidak ada pelang apa-apa namanya juga tidak ada di luar ini banyak sekali pabrik-pabrik besar tidak tahu industri apa saja jadi pas jam pulang kerewaan atau pas jam pagi datang itu rame itu jadi teman-teman harus hati-hati pas turing rideng sudah masuk tarahan panjang itu sudah mulai diwaspada ini sudah masuk daerah kepanjang panjang itu sudah masuk kota bandar lambung karena sudah masuk kota ciri khas kota itu aktivitasnya banyak lebih tapi baik dekat pabrik jadi rame masyarakat di sini sehingga kita mesti waspada lalu lintas masyarakatnya ini di sini pandang-andang anak-anak main di jalan ini sudah masuk daerah perkotaannya sudah kota panjang di sini sering kejadian karena ini kan masyarakat mundar-mandir mundar-mandir ini karena jamnya jam jam hari libur jadi ini agak lengang jadi itu teman-teman semua khusus teman-teman rider jangan sampai nanti tetap jalan kencang terus lihat-lihat walaupun rombongan hati-hati karena di sini memang daerahnya berbeda ini ini kan depan-depanan gini jadi biasa masyarakat mundar-mandir mundar-mandir nyebrang-nyebrang itu kadang gak ngelihat-lihat lagi itu ini karena mereka berhadapan begini jadi sudah disitulah sudah ciri khasnya daerah di panjang ini kita harus siap-siap waspada orang nyebrang gak ada zebra posna gak ada jembatan penyebrangan ya mereka disitulah kan udah kebiasaan tinggal kitanya saja yang mesti waspada jangan dilihat kok sepi gak ada ini oh gak mereka sudah biasa kalau kita klakson malah dia yang marah nanti itu udah karakternya begitu biarkan aja kita yang nunggu kalau mereka nyebrang nanti pas nyebrang klakson dia marah malah jadi itu kondisinya karena mereka sudah terlalu biasa ya lumayan ini ada mungkin sekitar saat ya gak nyampe satu kilo lah mungkin paling panjang kalau di kira-kira ya sekitar satu kilometer aja itu nanti udah gak ada lagi yang penduduk dinempel gini gak ada sampai keluar bander Lampung gak gak ada lagi cuman disini ini aja karena ini daerah kayak kampung gitu ya dulunya mungkin kampung dibelah jalan atau gimana itu jadi polisi masyarakatnya ya jalan dianggup memang sudah dari dia lahir begitu jadi ya kebiasaan mereka gitu ya kita yang harus pas pandah kalau sudah masuk sini semua yang mau ke lintas Sumatera naik motor ya lewat sini ya gak ada jalan lain ya lewat sini ini kalau sudah lepas bander Lampung itu udah 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 sedih terus sampai ke Sumatera Selatan sana nanti paling kalau sudah deket-deket paling bang itu baru rame lagi nanti ya kondisinya gini ya banyak truk-truk parkir ya ya karena mungkin mereka taruh kendaraan disitu dia istirahat gitu dirumah kan rumahnya di bawah-bawah ini penuh penuh rumah ini yang sebelah kiri ini di bawah itu padat perkampungan padat jadi di belah yang ada yang di atas sebelah kanan ada yang sebelah kiri padat sehingga dianggap biasa mundar mandir itu ciri khas daerah sini yang penting kita puas padat saja dan disini kan truk-truk itu karena satu pelabuhan kedua banyak industri-industri besar disini ini sudah keluar dari kota panjang ini sudah mau masuk ke daerah ya sudah arah Tanjung Karang ya di situasi truk-truk masih tetap dominan daerah sini karena ini dekat pelabuhan laut pelabuhan laut panjang hidup rame sekali ini kita coba nyalip dari kiri nah dan berikutnya juga ini sedang ini fakta yang keempat sedang pengecoran jalan jadi penyempitan jalan panjang sekali berapa kilo aja udah dari tadi ya terus sehingga kalau kita enggak berbagi kan jalannya ya truk ya mobil ya motor ya jadi kita harus pas pandai disini dan ini belum selesai ini masih lama ini karena daerah truk-truk jadi cepat sekali rusaknya ini terus masih pengecoran jalan dan ini kan nanti nyambung kesini terus ya nah disini ada median jalan ya ada ya tapi nanti di ujung sana putus lagi jadi belum semua kalau ada median jalan itu jelas ya lebih di jamin lah terutama motor-motor itu kalau mau nyalip truk gitu kalau ada begini kan tidak bisa dari kanan ya pasti menyalip dari kiri ini kita kan lewat sebelah kiri truk lewat sebelah kanan ya ngerilah kita nanti nyenggol median jalan malah kita jatuh di sebelah kiri juga kita juga harus waspada lombang sama mobil parkir jadi itu kalau enggak waspada nanti tahun-tahun depannya wheel parkir udah enggak bisa berbuat apa-apa ya jadi inilah kondisinya teman-teman yang terkini ya sebagai untuk berbagi saja dengan teman-teman rider yang ingin melintas di rintas Sumatera mohon diwaswadai ya satu tidak ada median jalan semuanya yang kedua karena kawasan pabrik ini jadi jam-jam tertentu itu keluar masuk pegawai itu kemudian juga yang masyarakat ini khusus dipanjang itu biasa nyebrang-nyebrang itu ya kita yang memberi jalan kemudian juga sedang ada perbaikan jalan pengecoran jadi mudah-mudahan itu sebagai informasi teman-teman yang memanfaatkan liburan ini mau ke Palembang dari Jakarta atau mau ke Padang ya atau bahkan mau ke Aceh ya itu waspada ya khusus ini untuk di di Lampung ya ini agak sepi karena pas hari minggu ini hari libur ya San Mori Sunday Morning nya aja kita bawa NMAX mudah-mudahan lancar dan itu saja ya teman-teman semua terima kasih jumpa lagi ya mohon saran masukkan lewat komentarnya sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaih 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 Terima kasih.